Intro Halo Sobat Militer Kali ini kita akan membahas sebuah jet tempur yang katanya mau dibeli oleh negara kita yaitu jet tempur Rafale Yang ternyata mampu mengalahkan jet tempur siluman paling mahal sekalipun bos milik Amerika Serikat Wah berarti Indonesia tidak salah pilih ya Nah bagaimanakah faktanya? Bukti dari masa lalu tampaknya menegaskan bahwa pilot jet tempur Perancis pernah membunuh pesawat tempur siluman F-22 Raptor Amerika Serikat Dalam simulasi pertempuran seperti dilansir dari laman National Interest Meskipun belum pernah terjadi sebelumnya simulasi penembakan jet tempur F-22 Raptor masih menjadi masalah besar dikarenakan beberapa alasan bos Salah satunya F-22 Raptor buatan Lockheed Martin ini seharusnya menjadi pesawat tempur yang paling menakutkan dalam sejarah Keajaiban teknologi senilai 1.4 miliar dolar per unitnya mampu terbang lebih tinggi dan lebih cepat daripada lawannya sambil menghindari deteksi radar Bahwa seorang pilot jet tempur Rafale Perancis dapat mengalahkan pesawat tempur F-22 Raptor berbicara banyak tentang keterbatasan pada Raptor Dan tentang kemampuan tempur udara Perancis dalam tujuh dekade setelah Paris menyerah kepada Nazi Jerman Kemenangan pesawat tempur Rafale Perancis atas F-22 Raptor Amerika Serikat terjadi di bulan November 2009 Sebuah skuad F-22 Raptor dari Vector Wing 1 Angkatan Udara Amerika Serikat di Virginia terbang menuju Aldafra Uni Emirat Arab Untuk berlatih dengan pesawat tempur Rafale milik Angkatan Udara Perancis dan pesawat tempur Typhoon milik Angkatan Udara dari Kerajaan Inggris Bulan berikutnya Kementerian Pertahanan Perancis merilis sebuah rekaman video dari kamera depan jet tempur Rafale Dan menunjukkan jet siluman F-22 Raptor dalam posisi dogfighting yang tidak menguntungkan Menyiratkan bahwa pesawat tempur Perancis telah memenangkan setidaknya satu putaran simulasi tempur Wah 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 Namun para pilot F-22 Amerika Serikat bersikeras bahwa pesawat mereka tidak terkalahkan melawan pesawat tempur Perancis selama latihan di bulan November Dan faktanya F-22 dapat menembak jatuh Rafale dalam enam kali duel di udara Lima simulasi tempur lainnya berakhir dengan seri menurut pilot Amerika Serikat Para pilot Amerika Serikat hanya pernah kalah sekali dalam simulasi perang ketika sebuah F-22 di kalahkan oleh Mirage 2000 Yang diterbangkan oleh Angkatan Udara Uni Emirat Arab Namun sebuah video yang dipasang oleh situs Perancis pada tanggal 18 Juni membuktikan bahwa orang Amerika Serikat telah berbohong Atau setidaknya tidak benar bos Video dari kamera Rafale dengan jelas menunjukkan pesawat Perancis itu melakukan manuver ke posisi yang bagus untuk meluncurkan rudal Mika yang dipandu inframerah melawan pesawat tempur F-22 Agar adil tidak jelas skenario apa yang dimainkan dalam simulasi itu Misalnya apakah F-22 Raptor sengaja diperlambat serta terbang lebih rendah untuk membiarkan Rafale unggul demi tujuan pelatihan Namun demikian video itu menunjukkan bahwa pesawat tempur Rafale satu dekade lebih tua dan kurang canggih bila dibandingkan dengan jet tempur siluman F-22 Dapat secara kasar sebanding dengan pesawat tempur Raptor itu ketika bermanuver dengan kecepatan rendah dalam pertempuran jarak dekat Bahkan sebelum Mirage 2000 Uni Emirat Arab dan Rafale Perancis menang di tahun 2009 Amerika Serikat mengetahui bahwa F-22 Raptor dapat dikalahkan Meskipun mereka jarang mengungkap fakta yang tidak mengenakan tersebut bos Selama latihan udara gabungan terbesar pertama pesawat tempur Raptor tahun 2006 Pesawat tempur F-16 dari Angkatan Udara Amerika Serikat Yang berasal dari tahun 1980-an berhasil membunuh pesawat tempur F-22 Bahkan IA-18G Growler yang dirancang untuk mengacak radar musuh mengulangi prestasi pada tahun 2008 atau pada awal 2009 Dan simulasi perang 2009 tidak akan menjadi yang terakhir untuk menghasilkan Raptor yang mati Pada bulan Juni 2012, kontingen pilot Jerman yang menerbangkan pesawat tempur Typhoon baru bersama dengan Inggris menemukan taktik terbaik untuk menjatuhkan pesawat tempur F-22 Raptor 8 kali selama pertandingan perang 2 minggu di Alaska, duel pesawat tempur Typhoon Jerman melawan F-22 Amerika Serikat dalam manuver tempur dasar yang dimaksudkan untuk mensimulasikan dogfight jarak dekat Dan hasil simulasi tersebut adalah imbang Kami berimbang, kata Mayor Jerman Mark Gruene Menurut Gruene, kuncinya adalah untuk bisa sedekat mungkin dengan pesawat tempur F-22 Raptor dan tetap ada di sana Mereka pesawat tempur F-22 Amerika Serikat tidak mengharapkan pesawat tempur Typhoon Jerman berubah begitu agresif Gruene mengatakan Raptor hanya unggul dalam pertempuran di luar jangkauan visual dengan kecepatan dan ketinggian Radar berteknologi tinggi serta rudal jarak jauh Namun dalam pertempuran yang lebih lambat, jarak dekat pilot menyebutnya sebagai match F-22 yang lebih berat berada dalam posisi yang kurang menguntungkan Begitu juga dengan pesawat tempur F-16 yang sangat tua yang berusia 30 tahun Pesawat Grawler atau Rafale era 90-an yang diterbangkan oleh Perancis Implikasinya yang mengkhawatirkan tentu saja adalah bahwa pesawat tempur buatan China, Rusia, dan lainnya Juga tidak perlu khawatir dengan jet tempur utama Angkatan Udara Amerika Serikat itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!